Intro Apa kabar Konco Web TV? Bertemu lagi dengan Hersa dalam Warta Media hari ini. Tiga berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Hersa sampaikan selama beberapa menit ke depan. Dikutip dari media cetak Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV. Berita pertama, Wonosobo sebagai tuan rumah peringatan hari Sumpah Pemuda Jawa Tengah. Momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi seluruh pemuda Nusantara dalam menggapai mimpinya menuju Indonesia Merdeka. Untuk itu, seluruh pemuda khususnya di Jawa Tengah diharapkan mampu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh kreativitas dan percaya diri, mewujudkan kemandirian bangsa. Peringatan hari Sumpah Pemuda ke-94 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di alun-alun Kabupaten Wonosobo, dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dalam sambutannya menjelaskan, pemuda memiliki champion seperti pengolahan sektor pertanian yang lebih mandiri melalui penyiapan kualitas pendidikan yang dibangun secara terus-menerus. Hal itu guna menghasilkan generasi yang melek teknologi serta pengetahuan, sehingga mampu bersaing atau berkompetisi di kancah global. Sementara itu, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Zdikpura Wonosobo, Harjanto menyampaikan, Wonosobo dipercaya menjadi tuan rumah peringatan Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Untuk itu, Pemkap melalui arahan Bupati Wonosobo menyuguhkan dan menjamu tamu dari 34 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah, serta perwakilan BUMD lainnya berbasis pada potensi lokal yang menarik. Berita kedua, ASN wajib paham hak asasi manusia. Pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi pengetahuan dasar yang wajib dimiliki pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hal ini guna mewujudkan pelayanan yang lebih responsif bagi seluruh masyarakat, apalagi Kabupaten Wonosobo sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Rama HAM pada tujuh tahun yang lalu. Kepala Dinas Kominfo Wonosobo menyampaikan bahwa ASN di lingkungan Pemkap Wonosobo memiliki peran dan tugas mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia, sehingga seluruh instansi pemerintah memiliki kewajiban mewujudkan good government dan pelayanan publik yang responsif. Dirinya juga menambahkan bahwa instansi atau lembaga pemerintahan di Wonosobo harus bersama-sama membangun fasilitas publik berbasis digital karena penting untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Lima fokus isu yang ada di Wonosobo antara lain, lansia, anak-anak, disabilitas, lingkungan, dan perempuan, untuk itu seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memahami lima hal ini dengan membuat fasilitas publik yang mendukung serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat. Berali berita 3, Pilkades serentak 30 desa berjalan dengan aman. Pilkades serentak 30 desa di Kabupaten Wonosobo baru-baru ini berjalan aman dan lancar. DPRD Wonosobo mengapresiasi proses pelaksanaan Pilkades tersebut. Pilkades yang dikelar bisa menjadi salah satu tolak ukur bagi pemilu-pemilu berikutnya. Komisi A DPRD Wonosobo bidang pemerintahan dan hukum melalui monitoring terhadap proses pelaksanaan Pilkades serentak. Pimpinan dan anggota dibagi ke dalam lima tim bersama dengan jajaran pimpinan OPD di Wonosobo. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan Pilkades serentak 30 desa yang diikuti oleh 9 calon Kades diharapkan Pilkades akan menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa sesuai perkembangan kemajuan teknologi. Setelah Pilkades, rakyat juga diharapkan tetap terjaga persatuan serta terjalin silaturahmi yang tidak ada keterbelahan. Menurutnya, Pilkades harus dijadikan sebagai ajang demokrasi di tingkat desa untuk mencari pemimpin sehingga harus disambut gembira oleh masyarakat. Bahwa dalam prosesnya diwarnai dengan persaingan yang ketat untuk saling menang, hal itu dianggap wajar.